Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Baik teman-teman, hari ini ada kabar berita dengan judul 4 tahun mendudak Sahrul Kunawan sungkom ke mantan istri untuk nikah lagi Beritanya datang dari serambinews.com Lama tak terdengar kabar aktor lawas berparah Sahrul Kunawan dikabarkan bakal siap kembali naik pelaminan Pasca bercerai 4 tahun yang lalu dengan sang mantan istri Sahrul Kunawan mengaku kini telah dekat dengan seorang wanita berdarah Aceh Una Maulina Kendati sempat kesulitan mendekati lawan jenis karena anak bungsunya yang posesif Sahrul Kunawan akhirnya berani menjalin hubungan asmara Seperti yang kita ketahui, Sahrul sempat menikah dengan Indri Yani Hadi di tahun 2007 Dari pernikahannya dengan Indri Yani Hadi Sahrul Gunawan dikaruniai Tiga orang anak bernama Raihana Zema Gunawan, Ezhar Raditya Gunawan, dan Faiza Mikael Gunawan Namun sayang pernikahan yang telah berjalan selama 9 tahun ternyata harus kandas di tengah jalan Pada tahun 2016, Sahrul Gunawan dan Indri Yani Hadi resmi bercerai dengan alasan dan penyebab yang tak diketahui pasti Pasca bercerai dari sang mantan istri Sahrul Gunawan diketahui memang belum terlihat dekat kembali dengan perempuan lain Hal ini dikarenakan sikap anak bungsunya Faiza Mikael Gunawan yang posesif Kandati kedua orang tuanya telah berpisah, Sahrul Gunawan ungkap bahwa anak bungsunya tersebut Kelak kali snewan jika melihat bersama dengan perempuan lain yang bukan ibunya Sekalipun wanita itu adalah teman atau rekan Sahrul Gunawan di dunia hebohan Bagi sang anak, tak ada wanita yang lebih baik dari ibunya untuk Sahrul Gunawan Itu sebabnya Sahrul Gunawan kesulitan untuk dekat dengan lawan jenisnya selama 4 tahun terakhir Meski demikian, belum lama ini Sahrul Gunawan mengakui telah dekat dengan seorang wanita berdarah Aceh bernama Una Maulina Pasca 4 tahun betah mendudah Sahrul Gunawan akhirnya kembali berani membuka hati Kandati memiliki perbedaan usia hingga 19 tahun dengannya, Sahrul Gunawan mengaku sama sekali tak memiliki masalah dalam hal komunikasi Kini hubungan Sahrul Gunawan dengan sang wanita pujaan bakal menjejaki langkah yang lebih serius Bahkan kabarnya Sahrul Gunawan akan segera mengakhiri status dudanya dalam waktu dekat Demi sampai pada titik ini banyak hal yang harus Sahrul Gunawan hadapi Salah satunya adalah ketika memberitahu sang mantan istri Indri Hadi dan anak-anaknya Diketahui Sahrul Gunawan sempat mengaku betah 4 tahun mendudah lantaran sikap anak bungsunya yang prosesif Sang anak bersikeras bahwa posisi ibunya tak bisa digantikan sempat melarang Sahrul Gunawan untuk dekat dengan lawan jenisnya Sehingga untuk bisa melangkah sampai ketik ini Sahrul merasa harus memiliki restu dari anak-anak dan mantan istrinya Dilansir sosok ID dari acara Oke Boss di kanal Youtube Trust TV Official edisi 29 Februari 2020 Sahrul Gunawan mengaku telah memberitahu mantan istri dan anak-anaknya terkait hal ini Tanpa niat apapun murni hanya sekedar silat rahmi dan mencari restu Sahrul Gunawan Mengatakan sang mantan istri tak keberatan dirinya menikah lagi Berdasarkan cerita Sahrul Indriani Hadi bahkan mengaku bahagia menengah kabar baik darinya Bahkan kabarnya Indriani Hadi mengetahui kabar baik tersebut justru dari cerita anak-anak di rumah Anak-anak Sahrul juga telah mendukung keputusan ayahnya Mereka berharap sang ayah dapat bahagia bersama Una Maulina Oke teman-teman tersebut sedikit berita dari channel Pokberita ya Sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa